Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Selamat datang di channel aku, Pawan Maezaki ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep cara bikin sate ayam bumbu kecap yang enak banget Dan cara bikinnya gampang banget Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar saya selalu semangat bikin videonya, terima kasih Siapkan dada ayam, kemudian potong-potong untuk besar kecilnya disesuaikan selera Lalu siapkan tusuk sate Tapi sebelum dipakai, rendam dulu menggunakan air ya Agar tidak mudah gosong saat dibakar Kemudian masukkan ke dalam tusukan sate seperti ini dagingnya Untuk banyaknya disesuaikan selera masing-masing aja ya Kalau suka kulitnya bisa dipakai kulitnya Misalkan tidak suka, tidak apa-apa Tidak usah dipakai ya Optional Lakukan hingga selesai ya Tidak usah dipakai kulitnya Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman Lalu siapkan secukupnya kecap manis Kemudian sedikit lada bubuk Lalu sedikit garam Diaduk sebentar dulu ya Setelah tercampur, tambahkan secukupnya minyak goreng Tidak perlu banyak-banyak Ambil sebagian Sate Kemudian bumbuin Menggunakan bumbu ini Selain daging ayam Bisa pakai daging sapi atau daging kambing ya Kemudian kita diamkan dulu minimal 5 menit Agar bumbunya meresap Sembari menunggu bumbunya meresap Siapkan alat bakar Atau arang Atau teflon ya Terserah bunda penyanyi apa Gak apa-apa dipakai aja Tapi sebelumnya Tangkeringannya ini Saya oles dulu menggunakan minyak goreng Agar tidak lengket Nanti pada dagingnya Gunakan api kecil ya Bakar sate hingga matang Jangan lupa dibolak-balik ya Agar tidak gosong Setelah dirasa matang Angkat Dan tiriskan ya Untuk sambal kecapnya Siapkan potongan tomat Irisan bawang merah Lalu secukupnya kecap manis Lalu secukupnya Lada bubuk ya Kemudian campur Bisa pakai irisan cabai Juga suka pedas Bisa cabainya dipisah juga Selera ya Kemudian sajikan Sajikan sate ini Bersama sambalnya Disini saya gunakan Alas daun pisang ya Agar lebih wangi Saya beri kecap lagi Ini enak banget ya Cara bikinnya mudah bukan Kemudian jika suka pedas Bisa ditambahkan cabai Sebagai lalapan Tara Siap disajikan Bisa dimakan bersama lontong Atau nasi hangat ya Sekian dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton